Setelah sempat melepas 12 pemain ke klub lain, juara bertahan Liga Super Indonesia Persib Bandung kembali kehilangan salah satu amunisi di lini belakang, Yanto Rudolf Basna. Kepergian pemain yang sempat memperkuat tim Nas di Piala AFF 2016 silam, membuat manajemen Persib bergerak cepat untuk mencari pengganti. Usai kompetisi Indonesia Soccer Championship, Persib melepas 12 pemain dan mempertahankan 16 pemain untuk menghadapi kompetisi Liga Super Indonesia. Namun sejumlah pemain yang dipertahankan justru memilih hengkang ke klub lain. Pemain belakang Persib, Yanto Rudolf Basna, memilih hengkang setelah tidak ada kesepakatan antara agen dengan manajemen Persib. Yanto, pemain yang sempat memperkuat tim Nasional di Turnamen Piala AFF 2016, memilih bergabung dengan Persib Pura Jayapura. Tidak hanya Yanto Basna, Persib juga kini terancam kehilangan Zulham Malik Zamrun. Zulham berangkat umroh dan belum memberi keputusan apakah bertahan di Persib. Yanto Basna sebetulnya, Yanto-nya kelihatannya mau sekali ya dengan Persib dan telepon, dengan juga baik, enak-enak. Ini juga baik, enak, bicara juga. Cuma ini saya terakhir tawar-tawaran dengan ini, apa, dari agen ya. Dihitung-hitung jatuhnya jadi tiga kali lipat, ya bagaimana gitu. Kemarin saya sebetulnya sudah mau ambil aja, tapi ya dipikir lagi ya, ini rasanya berlebihan gitu ya. Di hilangan tiga belas pemain, Persib masih memburu pemain lokal dan asing guna menghadapi Piala Presiden dan Liga Super Indonesia mendatang. Setelah mendapat Alex William Costa yang gagal menjalani seleksi, Persib akan mendatangkan legion asing pada seleksi hari Rabu. Freddy Bangun, Bandung. Tengah tujuh misalnya datang tulu, Jumper striptopasi Nasroman. Tungguenc thank you. Tunggu. 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 Gila.